Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dea Rahmatika di Pontianak, Kalimantan Barat. Dea, apakah para terduga pelaku sudah diperiksa saat ini? Ya, selamat siang Ibrahim dan juga saudara. Baru saja 20 menit yang lalu, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Paul Didi Haryono, membuat pernyataan yang menyatakan bahwa kepolisian daerah Kalimantan Barat sudah memeriksa pelaku dan juga sudah memeriksa sejumlah taksi terkait dengan kasus ini. Bahkan, Kapolda Kalimantan Barat tadi baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa hari ini akan menetapkan 3 orang tersangka di dalam kasus penganiayaan yang menimpa AU ini. Nah, ini merupakan satu langkah yang sangat cepat karena mengingat kemarin sore, baru saja Kasatres Trimpolresa Pontianak, Pompolus Miramli, atas nama Kapolresa Pontianak, mengeluarkan pernyataan bahwa kepolisian belum memeriksa pelaku dan juga tersangka karena baru memeriksa faksi. Ini merupakan satu langkah yang patut diapresiasi dan patut ditunggu jika memang hari ini ada 3 tersangka yang ditetapkan. Sementara terkait dengan saksi yang diperiksa dalam kasus ini, diantaranya adalah orang tua korban dan juga saksi yang berada di TKP. Saksi yang ada di TKP ada 2 orang yang dimintai keterangan, yang pertama adalah PP. PP ini merupakan kakak-kakak kuku korban yang pertama kali diduga bermasalah dengan kelompok pelaku. Serta kemudian DE, DE ini diduga merupakan bagian dari pelaku yang pertama kali diduga kuat menjemput korban untuk pergi mengikuti para pelaku dan minta dipertemukan dengan kakak kuku pelaku. Kemarin kepolisian juga sudah meluruskan fakta terkait yang beredar di media sosial bahwa korban dikeroyok oleh 12 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi tidak benar melibatkan 12 orang, tapi korban sempat ada kontak fisik dengan 3 orang pelaku. Memang saat kejadian juga disebut ada 9 orang sisi lainnya yang memang juga berada di pelaku, tapi posisinya 9 orang sisi yang ada di tempat kejadian ini melihat kejadian, walaupun memang mereka tidak berusaha menolong ataupun tidak berusaha mencegah pelaku untuk melakukan aksinya pada korban. Kita masih tunggu update dari kepolisian pada hari ini, dan memang masih ditunggu kalau memang ada 3 tersangka yang ditetapkan, ini merupakan satu langkah yang patut diapresiasi karena kasus ini sudah terjadi pada tanggal 29 Maret lalu, meskipun baru dilaporkan pada 4 April. Ya, tadi ada 3 pelaku yang sudah diperiksa dan akan ditetapkan 3 tersangka. Korban juga sudah di visum, bagaimana hasilnya? Apakah sudah dirilis oleh pihak kepolisian? Berdasarkan pernyataan Kapolda Kalbar, Evgen Paul Didi Haryono, dari hasil visum yang sudah diterima polisi, memang ditemukan ada sejumlah luka di setujur tubuh korban, tapi pernyataan Kapolda Kalbar menyebutkan bahwa luka dari hasil visum yang disebutkan, ini tidak separah ataupun tidak sebanyak atau tidak semengetikan yang disebut dan beredar selama ini di media sosial, walaupun tidak dirinci di bagian mana yang tidak sesuai dari hasil visum ini. Karena pihak kepolisian juga masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang merawat korban, terkait dengan rekam medik pada tubuh korban. Ini menarik juga, dan masih menjadi penyelidikan polisi, karena korban juga baru dilawat pada tanggal 4 April atau seminggu setelah kejadian, saat korban setelah melaporkan pasusnya dari Mapolsek Pontianak Selatan. Ibrahim. Masih ada koordinasi dari rumah sakit dan juga kepolisian untuk menelusuri rekam medis dari korban. Terima kasih, dia rahmatikan laporan Anda langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.